Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa sih sebetulnya yang menjadi strategi Kementerian Kelautan saat ini? Bila dibandingkan strategi-strategi sebelumnya, nah semuanya akan dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Karena itu, ikuti saya. Yuk. Sobat Medkom, saya sudah di gedung Minah Bahari 4. Di sini sudah ada Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Edi Prabowo. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, Pak Edi. Alhamdulillah. Selalu sehat ya? Salam sehat, semangat lawan COVID dengan makan ikan. Itu yang penting-penting. Makan ikan, imunitas naik gitu ya. Jadi kemudian, apa namanya, COVID bisa kita hindari. Tapi persoalannya... Bukan hanya sekedar pemeo atau jargon loh, karena memang makan ikan itu, omega-3 ikan itu lebih banyak daripadanya yang lain, daging sebagai misal. Ikan itu hampir 400-an. Daging sekitar 30-40-an lah. Sepuluh kalinya ikan. Ini saya dapat, bukan saya yang neliti, yang neliti sudah ada tim kita. Dan saya lihat itu memang fakta. Dan ini yang sekarang terus kita gencarkan ke seluruh masyarakat. Dalam suasana COVID ini, relevasinya apa? Daya tahan. Dengan makan ini, daya tahannya semakin bagus. Nah, daya tahan secara fisik. Tetapi kemudian daya tahan secara ekonomi bagi para nelayan ini bagaimana ini? Oh iya. Pada awal COVID muncul di Wuhan. Iya. Akhir tahun 2019 ya. Iya, Desember ya. Desemberan. Saya juga termasuk yang agak sangat hati-hati dan khawatir terhadap sektor kami. Makanya langkah-langkah positif dalam rangka membangun sektor ini harus ada terobosan-terobosan. Saya melihat banyak terobosan yang kita lakukan. Kalau saya lihat ya, misalnya di sektor perikanan budidaya saja, itu baru 10% saja potensinya. Yang digarap. Yang digarap. Dan itu pun belum optimal. Sektor tangkap itu ada baru 8 juta. Belum sampai 8 juta sebelumnya yang ditangkap. Padahal potensinya ada sekitar 12,5 juta. Kalau mengacu kepada azaz sustainability, keberlanjutan, kita itu menangkap 80%. Berarti belum ada 80%. 80%-nya kan baru kira-kira 10,5 juta. Berarti masih ada sekitar 2 juta lebih. Dan potensi ini saya lihat kalau dioptimalkan, ditangkap 1 juta saja dengan kapal 100 GT. Ukuran kapal 100 GT itu butuh 10 ribu kapal. 10 ribu kapal, kalau isi satu kapalnya itu 30 atau 40, berarti 300 ribu orang sampai 400 ribu orang bisa kerja di situ. Terlibat di dalam proses itu ya? Berapa potensi ikannya? Tinggal dikalikan saja. Kalau kita hanya ngitung dengan 5 dolar, 1 juta x 5 dolar misalnya. Kalau itu harganya 5 dolar, bahkan banyak yang lebih. 5 dolar per kilo itu berarti sekitar 5 miliar dolar kita bisa tingkatkan produksi dalam itu. Dari potensi ekonomi ada 5 miliar dolar. Potensi penyerapan lapangan pekerjaan langsung 300 ribu orang. Dan potensi sustainability tentunya dengan kita melakukan izin dan pengawasan, saya pikir ini semua bisa kita kontrol dan cegah. Itu satu. Budidaya, sebagai salah satu tugas yang diperintahkan Pak Presiden pada saat pertama kali saya diwawancara beliau, yaitu dua hal ya, membangun komunikasi lain dan budidaya. Budidaya, faktanya belum ada baru 10 persen dan belum optimal. Kalau kita mengacu satu komoditas tambak udang shrimp, udang faname yang lagi marak di dunia, Indonesia belum produksi udang faname sampai 1 juta. Baru 860 ribuan di data yang kita miliki. Padahal tambak, luas tambak kita itu ada 300 ribu hektare. Dari 600 ribu hektare lahan budidaya kita. Saya nggak bicara mulu-mulu. Kalau 300 ribu hektare itu dengan asumsi 1 hektare 10 ton, itu kan dibikin 10 ton. 3 juta. 3 juta. Nggak usah banyak-banyak, 5 ton. Itu berapa juta. Dengan yang sekarang ada, kita 800 ribu. Berarti kan dengan satu gerakan yang tidak begitu luar biasa hebat, kita sudah menaikkan produksi. Ini yang saya mau dorong. Apalagi kalau kita menggunakan intensifikasi. Bertambak udang, dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang itu sudah banyak intensifikasi. Dan teknologinya. Dan teknologi sudah ada. Sistem budidaya dulu kan di daerah, apa namanya, muara-muara sungai. Karena mau dapat air yang agak payau sedikit. Iya, betul. Kemudian ya, dulu sama sekarang kan banyak berbeda. Muara-muara sungai kan mungkin sekarang sudah banyak cemar. Sehingga banyaklah penyakit. Dulu bertambah udang, orang khawatir. Kalau, oh kayak pengalaman mas trauma masa lalu. Urusannya penyakit dan produktivitas. Belum lagi kita bicara masalah sistem pinjaman dari bank. Tidak banyak bank yang mau pinjaman selain pakai agunan pribadi. Ini yang menurut saya harus kita bangkitkan. Harus ada terobosan. Ini yang Pak Presiden minta. Harus ada pemikiran ekstraordinari. Dari hal yang biasanya. Dan kami lakukan itu. Makanya, dengan APBN kita yang terbatas, kami tidak kalah langkah. Hitungannya sederhana, Mas Kohat. Jadi, kalau satu hektare bisa, yang sekarang sudah terbukti, ada orang panen udang, satu kali musim, satu hektare itu bisa menghasilkan 40 ton. Bandingkan dengan yang hanya mungkin satu ton nggak sampai. Iya, 40 ton. 40 ton. Itu paling tinggi ya? Itu paling satu panen. Ada yang lebih tinggi lagi. Kalau saya hitungnya 40 ton satu tahun. Rata lah ya. Rata. 40 ton satu tahun. Saya berasumsi, kita bangun 100 ribu hektare tambah ini. Kita perapikan. Mau bangun, mau revitalisasi, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana tambah ini produktif. Kalau masalah lapangan pekerjaan kan tinggal diisi. Berapa kita mau isi? Bisa aja satu hektare kita isi 5 kakak. Kalau 5 kakak x 100 ribu kan 500 ribu kakak terjadi situ. Potensi ekonomi yang dimuncul, 100 ribu hektare akan menghasilkan 40 ton. 1 hektare menghasilkan 40 ton dikali 100 ribu. 4 juta ton. 4 juta, ya. 4 miliar kilo. Misalnya, kali 5 dolar, rata-rata lah. Ini yang paling murah. Kali 5 dolar, 20 miliar US dolar hari ini. Dengan uang rupiah kita ciptakan tambah, kita menghasilkan 20 miliar US dolar. Fakta saat ini seperti itu? Fakta lebih kecil dari itu nilainya. Apa yang saya sebutkan 40 ton itu, itu setahun. Padahal pelasarannya bisa sampai 80 dan 100 ton. Dua setengah kali panen setahun. Udang dengan intensif. Dan yang lebih hebat, tidak perlu ruangan yang lebih besar. Saya hanya ngitung 100 ribu hektare. Potensi tambah udang kita, yang ada, yang sudah terbangun, yang belum tergarap dengan rapi ini, 300 ribuan hektare. Yang sudah ada lah ya. Yang sudah ada. Belum. Padahal sekarang banyak kepala daerah yang siap untuk melakukan pembudidayaan dan siap ditambahkan. Faktor utamanya apa? Modal. Oh modal. Akses teknologi. Benih ini semua sudah kita akses. Tinggal modal. Begini, saya nggak mau mimpi, saya nggak mau jual kecap. Yang fakta sekarang saya akan jalankan dari kekuatan yang KKP miliki. Sumber daya manusia kita punya. Teknologi kita punya. Keahlian tentang bagaimana bertambah yang baik kita ada. Ahli-ahli. Dan para pelaku usaha dari Srim Club Indonesia, saya boleh lihat sendiri dari selatan Pulau Jawa itu ada, utara Pulau Jawa ada, yang sudah intensifikasi. Daerah Sulawesi Selatan banyak, Sumatera juga banyak, di Bengkulu juga ada. Banyak contoh-contoh. Yang ini perlu kita perbesar di agregasi, diperkuat. Nah, kelemahan utama mereka, mereka ini sekarang menjalankan tambah baru dengan kekuatan modal pribadi mereka. Jadi bank tidak mau dijaminkan tambahnya. Saya nggak ngerti. Kami udah lapor ke OJK. Visibilitasnya mungkin? Visibilitasnya gimana, wong untung terus. Di Cidaun, di Pamengpe, sudah terbukti fakta. Kenapa harus takut? Memang nggak ngerti. Minjem kebun bisa agunannya. Untuk kebun sawit, kebun karet. Tapi untuk tambah udang, kenapa nggak bisa? Kenapa harus aset pribadi? Mau ngomong apa? Faktanya ada. Kalau udang nggak laku, disimpan di kolstorit juga nggak hilang. Sama aja kita menyimpan emas di berangkas. Nah, ini saya tidak bermaksud menyalahkan karena saya mempunyai wewenang yang diberikan presiden. Ini yang saya akan tunjukkan. Saya tidak mau cengeng, saya akan buktikan. Dan saya sudah roadshow kemana-mana. Banyak antusiasme. Dari kepala daerah, kabupaten, kota, provinsi. Seluruh sangat ingin. Dan para pelaku usaha sudah mulai sekarang melirik ini. Potensi pasar dunia, kalau tadi Indonesia 1 juta aja belum. Dengan 100 ribu, kita akan punya 4 juta. Potensi pasar dunia, 13 juta sampai 15 juta. Ton. Indonesia, kalau pengekspor udang ke, pengekspor ikan dan udang ke Cina, kita baru nomor ke-7. Target saya, kita harus kejar ini. mumpung, ya saya pikir ini saya bicara tidak bersyukur ya, artinya COVID kok kita, maksudnya dalam kondisi COVID ini ada jalan pemicu buat kita. Apa itu? Di saat negara-negara lain lockdown, India, mungkin produksinya tertunda, buktinya permintaan ikan dari Indonesia sekarang terus meningkat. Anda cek data BPS, ada 10 persen, naik terus. yang tadi saya takutin tentang harga akan turun dengan atas arahan Pak Presiden, Bapak-Bapak Menko, Menko Maritim, tunjukkan bagaimana kita harus survive dan jalan, kirim surat ke Provinsi Kabupaten. Saya menghadap Menteri Sosial, Menteri Sosial, tolong sembako, bansos yang dibagikan ke masyarakat ini, diajak dong ikan-ikan yang diproduksi masyarakat dari tangkap maupun budidaya, termasuk olahan, dan Alhamdulillah beliau mau langsung bikin surat, Menko, PMK juga memberikan ruang. Semua koordinasi kami atas arahan Bapak Presiden setiap saat, setiap hari ini terus kita jalankan, Alhamdulillah penyerapan-penyerapan ikan agak mulai tertangan dengan baik. Terbukti udang hari ini harganya jauh di atas rata-rata harga sebelum COVID-19. Saya nggak mau takabur, Jumawa, tapi fakta ini menunjukkan bahwa kerjasama yang baik memunculkan. Baik itu dari pusat sampai kabupaten, kota, provinsi. Lihat kepala-kepala dinas, kita komunikasikan dengan baik. Dan ini disambut oleh kepala daerah bantuan sembago. Sehingga bantuan sembago melibatkan produk-produk perikanan. Kita juga punya program makan ikan, nasi ikan, yang setiap hari 15 ribu, waktu itu bahkan sampai 500 ribuan, saya yakin, sejak lebar sampai lebaran. Itu juga banyak men-trigger. semua kita punya gemar ikan dan sebagainya. Ini juga men-trigger. Tapi ini saja belum cukup. Dengan melibatkan kementerian sosial yang mau memelihara, ini luar biasa. Yang lebih hebat lagi, Menteri Perindustrian, turun tangan. Bagaimana pakan-pakan masyarakat yang pakan ditambak-tambak yang mahal itu disempat di mahu naikkan, kita minta turunkan kembali, Mas Wahar. Dan alhamdulillah para pelaku usaha juga paham, Menteri Perindustrian juga mem-backup bahwa tidak ada lagi dan inilah komunikasi yang terjadi. Jadi saya pikir saya sangat optimis, Mas. Ini dua sektor saya mau bicara dan baru satu komunitas undang. Masih cerita lagi yang saya harus sampaikan tentang lobster. Masih ada hal yang lain tentang yang itu. Yang lagi heboh, lobster. Kemarin di rapat dengan DPR kan diberondong juga pertanyaan soal lobster itu. Ya, karena memang mereka perlu untuk tahu. Dan saya dari awal tentang lobster ini sebenarnya semangat awalnya itu satu. Ingin menghidupkan orang-orang yang selama ini tergantung pekerjaannya dengan makannya akan nangkepin benih lobster. Ini saja. Ada ribuan. Lebih dari 13 ribuan. Saya pikir lebih dari itu. Ini yang terdata tertulis. Bahkan mungkin saya yakin ada 50 ribu. Tapi yang terdata baru beberapa saja itu 30 ribu. Tertulis loh. Saya sangat yakin lebih dari itu. Ratusan ribu. Apalagi orang yang karena sekarang kesusahan cari pekerjaan susah ini ada peluang. Mas, cuma itu sebenarnya. Tapi kan akhirnya saya ditantang dengan suatu isu lingkungan yang luar biasa dahsyat dan sebagainya. Padahal saya waktu itu hanya menindaklanjuti waktu saya di komisi empat. Masukan-masukan ahli, tokoh-tokoh, pelaku usaha bahwa ini tidak ada masalah. Didorong. Yang penting mereka makan dulu. Oke. Akhirnya saya enggak mau kalah. Saya juga enggak mau ngotot. Oke, kita adakan. Jajak pendapat, dengar pendapat dengan semua stakeholder. Makanya saya hidupkan penasehat menteri. Saya ajak dari ahli-ahli dari kampus. Ada 14. Kemudian saya hidupkan Komisi Pemangku Kepentingan. Ini mewakili stakeholder, mewakili pemangku kepentingan, dan mewakili ya tentunya KKP pemerintah. Nah ini semua kita ajak mengadakan apa namanya wawancara publik. FGD. Kita pengen tahu. Sampai semua masukan clear, dan bahkan kami mengadakan kunjungan ke negara yang meneliti lobster khusus di Tasmania, Australia. Ada hasil riset kita dulu di BRJM bahwa lobster kita itu ada sekitar total semua 26 miliar. Karena ada 6 jenis, jadi dibagi 2 per 6. Karena yang ada sekarang yang lagi marah itu kan mutiara, dan pasir, berarti kan 2 per 6 kali 26. Jadi kira-kira 5,2 miliar. Kalau kita ambil 10 persennya kan sebenarnya ngitungnya dulu itu semangat perdebatan yang terjadi. Ya debatable, dibuktikan dari mana. Semua kan per WPP kita cari, sampling-sampling. Ya silahkan yang gak suka. Makanya daripada kita debat, maju-mundur, yang ragu, tolong kasihkan argumen lain selain ini. Gak ada. Oke, makanya kita terus jalan. Nah di Tasmania, kita ketemukan, ini ahlinya, Profesor Lobster. Ya. Dia ngasih tahu ke saya ada putunya. Excellency Lobster ini bertelur 1 juta. Saya berasumsi telur itu 500 ribu. Dengan angka-angka itu. 1 juta. Oke. Setiap tahun. Tidak, tidak. Setelah bulan, 1 miliar lagi. Oke. 2 miliar. Tidak, tidak. Setelah bulan, 1 miliar lagi. Oke. 3 miliar. Tidak, tidak. Setelah bulan, 1 miliar lagi. selama 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Kenapa 4 bulan? Karena our summer is only 4 bulan. Jadi selama musim panas dia ada 4 bulan. Oh, kalau gitu di Indonesia bisa sepanjang tahun. Oh, I have to check it. Dia harus menurut. Reset. Oke. Berarti saya bisa pegang dengan 4 bulan ini. Oh, I can. Bisa kata dia. Beliau yang ngomong dan beliau bukan orang yang enggak pernah ke Indonesia sudah bolak-balik ke Indonesia. Dulu pernah kita kerjasama sempat diputus setelah itu. Nah, saya kan enggak juga mulu. Terus gimana? Luar biasa upurnya. Enggak juga. Kita pelan-pelan. Saya tantang mereka. Yuk, kita bikin riset di Indonesia. Dan waktu itu sudah ada MOU. Kita siap. Tapi kan COVID-19 kita lagi menunggu. yang jelas yang saya dapat dari sana. Lobster itu di tempat dia sudah bisa dikembang-biakan sendiri. Dikawinkan sendiri. Sama halnya di Indonesia kita sudah bisa mengawinkan kepiting sendiri. Udang windu sendiri. Sudah bisa. Tanpa harus alam. Nah, kenapa lagi saya memberi kesempatan untuk dibudidayakan? Lobster ini kalau hidup bertelur di alam, berkembang-biak di alam, dia hidupnya hanya 0,2 persen. 0,2 persen itu di alam. Berarti kan kita pasrah kalau nyerahkan ke alam. Padahal Dan belum ada teknologi ya yang untuk bisa mengupgrade itu kan tidak? Tidak bisa. Makanya di budidaya. Dengan budidaya tanpa teknologi yang luar biasa sebenarnya itu bisa sampai 40 persen dan 70 persen. Dengan bantuan sedikit pengetahuan tentang berbudidaya yang baik bisa sampai 80 persen. Vietnam sudah lakukan itu karena sama-sama dulu belajarnya. Terserahlah di sana dianggap tidak ini. Tapi faktanya kan dia bisa menghasilkan devisa negara. Sehari dia menghasilkan 70 ton lobster. Bahkan lebih. Tapi ingat semua benihnya dari Indonesia. Seluruh. 80 persen bukan seluruh. Dari Indonesia. Nah pertanyaannya kenapa? Saya izinkan lagi. Ya kan daripada ilegal enggak ada nilainya juga. Rakyat ditekan. Ya kenapa kita enggak buka saja sekalian. Tapi dengan aturan. Bagi yang mau melakukan budidaya, mengelola, ambil, daftar dulu kita data dirijen tangkap, dirijen budidaya, karantina, kumpul. Kita data dengan ahli-ahlinya di mana posisi Anda cek dan tidak dibatasi berapa perusahaan. Siapa saja yang mau. Konstitusi kita enggak bisa membatasi siapa kok. Kesamaan dalam berusaha. Artinya kan berarti pasal tiga-tiga. Korporasi juga tidak spesifik korporasi gitu kan. Aduh, korporasi itu saya harus tanya siapa yang berusaha tanpa menyebutkan dia entitasnya perusahaan. Saya tanya, ada enggak korporasi yang mengajukan? Belum ada sampai sekarang. Apakah ada enggak yang mengajukan terus ditolak? Enggak ada. Kenapa harus korporasi kan dia harus pertanggung jawaban sosial, pertanggung jawaban moral karena setiap dia harus berbudidaya, dia butuh lobster, dia harus beli pembinaan nelayannya. Saya mau ngunci bahwa nelayan ini jangan diombang-ambingkan. Begitu dia udah panen jauh-jauh, udah terkumpul seratus ekor, dia harus dibayar. Harganya pun kami tentukan minimal lima ribu. Enggak boleh dibawa itu. Karena sebelum ini harganya hanya seribu bahkan. kenelayannya yang ambil itu ya. Oh ini kita bahaya banyak ditangkepin blablabla, kan susah. Kalau sekarang Anda wajib bayar lima ribu kenelayannya. Kenelayannya. Iya, tanya mereka apakah salah atau tidak kebetulan jangan tanya saya. Implikasinya, kalau orang yang enggak suka ini ditanya lagi dia dari pihak mana? Mewakili siapa? Saya, makanya saya yakin. Di DPR begitu dijelaskan mereka memahami bahwa mereka memberi masukan tentang APBN, PNBP. Iya. PNBP kan begini mas. Ekspor benih ini pun sebenarnya kan prioritasnya bukan. Saya hanya melihat budidaya dulu setelah budidaya. Nah sekarang pertanyaan setelah budidaya, mereka yang nangkep-nangkepin benih, budidayanya akhirnya enggak cukup tempatnya. Sementara sudah ditangkepin benih, nelayan dibayar. Iya. Terus pengusaha mau rugi. Kita biarkan rugi. Kalau biarkan rugi, enggak ada lagi yang beli nelayan, siapa yang tanggung jawab. Sementara pasar di luar ada. Iya. Kenapa enggak kita kasih pasar? Tapi kewajiban dia mengembalikan 2% ke alam. Kalau setelah dia besarkan di sini, itu tidak tidak lepas. Wajib tetap mengikat. Pengawasannya? Oh ada kan dikontrol, dihitung. Ada semua. Makanya kita perlu verifikasi PT-nya, kemampuan membayarnya, kemampuan dia, yang kita takutkan, dia enggak mampu. Yang bayar, apa siapa yang tanggung jawab nelayan? Saya enggak mau nanti nelayan teriak-teriak gara-gara ini enggak dibayar. Makanya harus linier dari atas sampai bawah. Tuh, enggak ada lagi si nelayan ini bisa jual ke perusahaan yang lain. Harus terdata, tercakap pertanggung jawab perusahaan siapa. Kalau macam-macam perusahaan ini yang saya gantung. Dan selama ini korporasi tidak ada masalah dengan berbagai macam aturan misalnya. 5 ribu harus membayar ke nelayan, sekian harus mengembalikan 2 prosen. Enggak ada masalah. Itu pun 5 ribu yang paling rendah. Kalau harganya di sana lagi tinggi, dia naik. Yang penting budidaya dulu. Budidaya. Orang ngomong korporasi dia yang diperkaya, terus kalau korporasi kaya, sementara dia membiarkan nelayan, salah enggak? Yang penting diaturnya ya. Yang bayar pajak bukan nelayan, korporasi. 5 ribu enggak akan bayar kena pajak. Clear dia. Ini begitu dia mau ekspor, baru kena pajak. Ada aturannya. Kalau harganya 10 ribu, 2 ribu. Kalau harganya 20 ribu, 3 ribu. Kalau harganya 25 ribu, 4 ribu. Lebih dari itu sekitar 5 ribu. Itu kalau pasir. Kalau mutiara itu 10 ribu. Dipatok. Jadi Ada aturannya semua. Nah, PNBP. Sekarang kan gini, PNBP kan harus ada aturan. Ini yang kami minta percepatan. Komunikasi dengan Menteri Keuangan setiap saat lancar. Hanya mungkin butuh peraturan-peraturan tertulis yang perlu waktu. Untuk itu kami mengatasinya. Karena kan ini kan jalan terus. Kalau enggak, mau penyelundupan kita biarkan maksudnya. Saya lebih tidak memilih itu. Atau biarkan ininya terus ngalir di masyarakat, di lapangan tanpa mati, mati dengan 0,2% yang hidup. Kalau orang ragu tentang lingkungan bahwa dengan diambil seakan habis, kan ada aturan orang yang ini membesarkan seribu dia ambil 20. Lepas. Dia kembalikan ke alam lagi. Dalam pondisi sudah cukup dewasa. Seukuran artinya dia sudah cukup sudah bisa hidup. Dalam hitungan. Sebulan, dua bulan. Itu sudah bisa dihidup. Itu bisa kita lepas. Dan banyak kok. Nah gini, jadi debat ini kan enggak akan selesai. Orang mau menganggap bagusnya si Menteri KKP ini, kalau dasarnya enggak suka sama Menteri KKP enggak ada solusi. Mereka akan selalu hajar. Makanya saya enggak peduli. Bagi saya, yang penting masyarakat saya yang tadinya enggak bisa makan, yang tadinya kehilangan pekerjaan gara-gara dimatikan oleh peraturan negara dan saya akan lakukan itu. Ini tugas Pak Presiden kepada saya. Kalau saya salah, biar Pak Presiden yang mengoreksi saya. Karena beliau atasan saya, saya akan siap tunduk dan patuh atas semua yang beliau perintahkan. Selama ini belum ada ya koreksi dari Pak Presiden? Saya selalu laporan dan beliau mengingatkan langkah-langkah dan kewaspadaan, bahkan banyak hal yang perlu dikomunikasikan. Ini yang saya lakukan sekarang. Tetapi intinya secara aturan tidak ada soal sejauh ini Presidennya. Alhamdulillah belum ada pekerjaan dan kami terus diberikan semangat maju dan terus yang beliau segini, beliau kan hanya melihat kalau ada permasalahan konkret apa. Ya kan, kami selalu lapor dengan Menko. Pak Menko juga go ahead, lanjut, bagus, ini terus. Yang penting satu penghitungan secara apa namanya, akademis, ilmiah, jangan dilewati. Dan kita lakukan semua. Kan ada ahli-ahli dan ada yang bilang apa namanya, tidak transparan, berbau nepotisme, kolusi. Loh kan kenapa harus susah? Ada dikoreksi Ombudsman. Ombudsman kan tinggal panggil, tegor. Kenapa harus di media? Saya siap. Enggak, ya kan ada beberapa tulisan, loh, kalau ada keraguan-raguan, kami terbuka kantor kami. Dimana saja, cek dimana lihat dan cek perusahaannya itu siapa saja. Jadi, apa yang kemudian 2016 kan waktu itu dilarang ya. Kemudian beberapa protes, termasuk tadi beberapa kebijakan terkait dengan kapal dan seterusnya. Kan pada tempo yang lalu, pemerintahan sebelum, apa, kementerian sebelumnya, kan ada kesan seperti kayak bermusuhan lah, kira-kira dikesankan bermusuhan dengan korporasi, bermusuhan dengan yang lain. Sementara, Pak Edi ini lebih disebut, bisa lebih ramah gitu kan. Nah, apa sih sebetulnya strategi apa yang ingin Pak Edi lakukan? Mas, bahasa satu-satunya buat saya satu, komunikasi. Nggak, maksud saya dengan komunikasi yang lebih ramah, lebih bagus, kan sekarang stakeholder di bidang kelautan dan perikanan ini khususnya yang ya katakanlah duitnya tebal lah. Nah, sekarang lebih bisa menerima kebijakan-kebijakan yang sekarang. Nah, sementara nelayannya juga tidak terlihat protes. Nah, sebetulnya apa? Ini strategi yang, kalau yang sebelumnya kan sepertinya seolah-olah kan bermusuhan gitu. Komunikasi proaktif yang saya lakukan, karena semua ekonomi, seluruh ekonomi di Indonesia membutuhkan semua stakeholder. Tidak ada yang bisa berjalan sendirian menjadi primadona. Pengusaha nggak bisa berjalan sendirian tanpa nelayan yang kecil-kecil ini. Nelayan kecil-kecil nggak akan bisa jalan tanpa pengusaha yang gede. Ini konstitusi. Kita nggak bisa menganak-emaskan pengusaha. Sebaliknya, kita nggak bisa hanya menganak-emaskan nelayan tanpa melibatkan pengusaha untuk bareng. Siapa yang akan beli produknya? Memang benar. Ini kan, saya bicara lobster ini salah satu loh, Mas. Masih banyak industri lain yang kita bisa kembangkan. Baru satu aja digubungi. Tapi karena saya sangat yakin. Jadi, saya mau konsep ini adalah konsep keterbukaan. nelayan, baik yang Pak Jokowi perintahkan saya bangun komunikasi dengan nelayan, itu artinya nelayan yang dari yang kecil sampai yang gede. Nelayan bukan hanya yang kecil-kecil ya? Dan saya nggak mau menang-emaskan kapal gede. Kapal gede, saya akan tantang begini, Anda mau bicara tentang izin kapal yang sulit. Saya sudah tantang satu jam. Saya kasih kemudahan apa yang membelenggu kalian. Tapi ingat loh, kalian bayar pajak yang benar. Kalau kalian, kalian kasih gaji, ABK kalian dengan baik. Ini lagi kami ajak nanti untuk komunikasikan supaya gaji dan bagi hasilnya juga jelas. Kalau gaji hanya UMR, siapa yang akan melaut lagi? Susah nyari ABK. UMR di negeri, ya kadang-kadang dia mendingan keluar, dapat 3 juta, kalau di sini 2 juta, mungkin ada tantangan. Nah, itu yang kita sekarang lagi coba perbaiki. Dan alhamdulillah pelaku usaha juga baik komunikasinya. Kan ini kan komunikasinya nggak diem-diem di tempat gelap. Kita buka. Semua boleh mengakses. Kalau ragu, tanya mereka. Mereka kasih apa ke Menteri KKP? Yang banyak orang ragukan saya pikir seperti itu. Tapi saya sih nggak peduli selama saya juga nggak ada urusan. Yang saya lakukan adalah bagaimana masyarakat ini mau bisa menikmati hasilnya. Mas, nelayan tangkap itu jumlah kapalnya nggak ada 10 ribu total seluruh Indonesia. Padahal saya tadi hitung. Kalau nambahin 1 juta aja butuh 10 ribu. Kita tergantung dari nelayan kecil yang ada 500 ribuan kapal itu. Ini yang perlu kita perbaiki saat ini. Ini yang sekarang kita cari jalan keluarnya supaya mereka bisa naik kelas biasanya itu. Ini yang sekarang kita terus cari jalan keluar. Nah, dari itu saya sangat yakin intinya makanya saya selalu ngomong komunikasi. Komunikasi maksudnya itu komunikasi yang komprehensif. Zaman dulu saya merasakan saya kan ketua komisi 4 dulu. Setiap diajak komunikasi menurut saya belum begitu ya. Jangan tanya saya ya. Nanti saya dianggap nggak suka. Bagaimanapun yang sudah adalah sudah buat saya. Saya mau ke depan. Bagi saya komunikasi. Saya melakukan kebetulan saya belajar ilmu komunikasi ya ini aja. Langkah. Nyatanya saya tidak menghadapi kesulitan. Ijin kapal 1 jam tidak muncul begitu saja. Sebelumnya 14 hari ya. Kalau Menteri Perhubungan nggak mau ngasih kemudahan. Nggak mau membuka diri. Membuka diri ini karena apa? Karena komunikasi saya kan bagus kita. Beliau menghormati. Saya menghormati lagi karena beliau senior. Apa Pak? Yang penting apa? Bahkan beliau malah udah kalau urusan kapal tangkap lain kami serahkan ke KKP. Jangan Pak. Kita harus bikin kantor bersama supaya tanggung jawab keselamatan lautnya jangan sampai kita lewat karena yang memahami Bapak. Oh ya. Jalan. Nggak lama Mas. Prakteknya 1 jam itu betul-betul bisa 1 jam? Praktek 1 jam bahkan 45 menit. Tapi gini 1 jam itu kan dia nanti setelah terjadi dengan dokumen sudah siap 5 dokumen masukin. Beri verifikasi clear langsung masuk 1 blok berikutnya yang tadinya lama sekali. Ada 5 meja 4 meja. 4 meja itu kalau yang 1 nggak datang nggak bisa dilewati. nunggu sampai dia pulang. Bisa 3 hari, 4 hari. Nah ini saya putus semua. Saya jadikan 1 meja supaya biar nanti diputuskan oleh diri jen terakhir. Sudah clear begitu dianggap ini kapal layak dikeluarkan izin. Belek udah jelas kan nggak mungkin di itu. Tinggal di telepon. Anda harus bayar. Bayar penghutan hasil perikanan di muka. Sekian dengan hitungan-hitungan yang sudah ada. Dia harus bayar 65 juta. Nah dia harus store ke rekening kas negara di kementerian rekeningnya ada. Sudah dikirim nanti dimasuk dia kirim lagi. Adik kita bisa cek nggak perlu dia kirim. Oh dia udah nyetor. Langsung keluarkan. Yang bikin lambat juga bisa juga dari sana yang nggak nyetor-nyetor. Yang bikin lambat juga bisa aja verifikasi. Tapi kalau verifikasi saja. Dan yang kedua juga teknologi. Komunikasi kan juga terbatas. Kemampuan untuk menerima dulu 75 izin masuk bersamaan. Akhirnya stuck. Kita juga nggak ngalah. Nggak menyerah. Kita minta yang bermasalah yang terlambat masuknya kirim dong. Apa istilahnya? Secara manual. Masukkan ke lewat siapa saja yang di KKP ini. Mau lewat penasehat, lewat dirijan siapa. Nanti bisa saling. Kita kan harus mensinergikan. Lewat menteri langsung saya panggil dirijan. Ini kenapa? Tolong segera beresin. Jawab masalahnya. Jadi gini. Kalau ada kapal yang bermasalah karena pajaknya ini ya beresin dulu itu. Kalau ada kapal masalah kepemilikannya yang nggak jelas belinya dulu di mana? Jawab itu dulu. GT-nya di bawah apa di markdown. Ini harus dirapikan. Hanya diturunin. Dirapikan dulu. Setelah ini beres. Nah kalau misalnya pokoknya intinya kalau nggak jadi kita ada jawaban aja dulu ke mereka. Anda tidak kasih kami kasih izin saya melihat kapal Anda markdown. Dua izin kapal Anda duplikat dengan izin kapal ini. Ini, ini. Udah clear. Mereka klarifikasi lagi. Data komputerisasi juga nggak bisa online nggak bisa kita andalkan. Kami masuk dengan manual. Dan Alhamdulillah coba tanya aja ke mereka ada nggak? Keluhan. Ini saya nggak mau. Karena Pak Jokowi waktu itu Pak Presiden minta pokoknya izin-izin kalau bisa satu jam. Beliau menganalogikan waktu beliau dulu ngambil izin di luar negeri. Kenapa enggak? Saya bilang kita coba. Dulu saya sudah tiga hari udah senang. Bah, kenapa tiga hari? Kok nggak bisa satu jam? Itu bukan karena saya mau dapat nama. Enggak. Kita mau jalankan. Ternyata faktanya bisa. 45 menit bisa kok. Apalagi kapal-kapal yang sudah dapat izin minta perpanjangan selama clear nggak perlu dikir lagi apa diulangin lagi pengecekan itunya. Fisiknya karena kan perlu keselamatan kan. Dicek kemampuan. Ya udah langsung. Jadi banyak Mas yang saya pikir banyak hal lagi yang terus kita rapikan. Intinya gini dengan komunikasi kecurigaan itu akan hilang. Saya nggak mau membangun kebijakan dengan atas dasar kecurigaan. Saya nggak mau perusahaan A penjuri tanpa saya bisa buktikan. Si petambak udang ini bermasalah. Saya kan harus cek juga. Yang penting ada kepastian. Yang saya lakukan dengan komunikasi ini akan membangun suatu kepastian besar kepada industri ini. Dalam kondisi COVID sebagai misal. Industri kita kan terus bertumbuh. Investasi di mana lagi yang menurut saya tepat. Saya pikir di sini udang tadi sudah saya kasih gambarkan. Nggak usah besar-besar. Dan terima kasih kepada seluruh stakeholder pelaku usaha yang bekerja sama. Yang jelas ya sahabat-sahabat menteri Kabinet Indonesia Maju yang komunikasinya luar biasa. Yang jelas arahan Pak Menko yang setiap saat Menko Maritim yang selalu menggambar memicu kami untuk terus kerja. Dan saya sangat optimis Mas. sektor ini adalah harapan potensi sumber daya manusia penyirapan lapangan pekerjaan ada semua. Kita punya dana BLU dan menteri keuangan sudah mendukung untuk tambahan. Kemarin pada saat COVID kan kita dikurangi dikurangi 1,8 sekarang kita akan ditambah untuk stimulus penambahan. Stimulus 1,024. Tapi belum cair kan itu kan? Ya belum kan proses kan. Kita berharap kejar dan kalau ini dijadikan akan kita gunakan untuk penguatan di sektor budidaya dan perikanan tangkap dan pengolahan penguatan daya saing. Cold storage kita perkuat ini. Jadi orang nangkap ikan kalau gak ada akses pasar langsung kan dia perlu cold storage. Dalam rangka tadi koordinasi dengan menteri koordinasi dengan yang lain-lain kan sebetulnya kan berjalan relatif bagus. Tetapi dalam sidang kabinet kemarin itu tanggal 18 lalu kemudian yang videonya baru saja beredar dengan viral di masyarakat kan Pak Presiden ya menegur sejumlah menteri untuk lebih kencang lagi melakukan segala upaya bahwa ini adalah ekstra ordinary. Pak Edi merasa kesentil ya kalau menurut saya apapun yang beliau sampaikan itu pasti pemicu buat kami. Karena bagaimanapun juga beliau atas bos kami atau atas kami Presiden yang menunjuk kami mempercayakan amanah tentang sektor ini kepada saya dan tentunya ini juga motivasi. Saya tidak berpikir yang lain saya hanya berpikir bahwa ini pemicu saya harus merasa kalaupun harus merasa bahwa itu juga menjadi kekurangan yang selama ini kita dorong terus dan saya menganggap itu positif dan ini mendorong terima kasih Pak Presiden mengingatkan dan ini terus ya saya butuh motivator-motivator terus jalan dan saya selalu laporkan kepada Menko Menko Maritim Menko Menko KKP kan di Menko Maritim tapi semua Menko juga kan tetap kami dengar dan bagus buat kami memudahkan kerja ke depan yang jelas apa yang disampaikan Pak Jokowi kami sangat setuju ya butuh extraordinary dan kami dari awal sudah memulai itu terus mungkin masih kurang dan kita akan terus dorong nah kalau di di KKP ini kan yang keterlibatan dengan ini konteksnya adalah misalnya kayak nelayan dan seterusnya saya tadi juga sudah saya tanyakan kondisi nelayan di saat COVID ini kira-kira sekarang seperti apa dampaknya itu kalau boleh dihitung sampai berapa persen itu secara umum saja itu dari data kita nelayan-nelayan yang terdampak ya ini dari data hitungan lapangan dari jadinya-jadinya saya 1,2an 1,2an tapi itu semua kemarin sudah dirapatkan berkali-kali ya kita terus ya yang jelas begini masalah bantuan untuk bantuannya ya misalnya kita ngukulnya dari situ bantuan sosial kalau kan tugasnya kan di menteri sosial kan nah kita percayakan dan koordinasi ini terus terjadi terus-menerus di menteri sosial datanya juga kurang lebih beririsan sama nah untuk mengecek lagi kan data ini ya kita misalnya gini kalau KKP menemukan ada keluhan nelayan-nelayan yang belum terdampak selama itu masih bisa materinya masih bisa kita penuhin kita laksanakan sendiri pengisian sambil bersamaan menyempurnakan data itu kepada mensos dan sampai sejauh ini ya kami terus terbuka jadi masukan-masukan apapun setiap kecil satu dua orang melaporkan kita dengar kita sampaikan jadi dari sisi bantuan sosial kalau bagi kami insya Allah ini sudah terkendali bahwa masih ada insya Allah kurang mungkin presentasinya gak begitu besar tapi dari sisi dampak usaha ya saya pikir cukup besar cuma besarnya seperti apa hitungannya seperti apa yang jelas semua akses yang kita miliki sekarang mau tanya siapa yang tidak terdampak di suasana gini maka itu langkah-langkah yang kami lakukan bagaimana di sektor tangkap itu utamanya itu pada saat sekarang ini ikan-ikan lagi banyak yang sulit adalah bagaimana mereka menahan ikan itu untuk bertahan tidak busuk makanya konsep cold storage rantai dinginnya kita perkuat lagi jadi begitu melaut selesai pastikan harus ada yang beli maka itu tadi salah satu surat yang kita kirim ke seluruh kepala daerah dan ini juga membantu tidak 100% tapi minimal mengurangi sebagian kecil kemudian melibatkan kita dengan Menteri BUMN Pak Erick Thohir beliau juga sangat terbuka membangun membantu dengan BUMNnya Perinus Perindo kita juga dengan BELU memberikan penguatan dana BELU yang kita miliki dana Perindo untuk bisa digunakan membeli lewat pihak ketiga dan ini sudah terjadi kita sama Perinus dan Perindo membeli hasil-hasil nelayan tangkap maupun budidaya ini terus kita lakukan gak bisa kita bicara tentunya kelemahan kami gak bisa langsung memang tapi pelan-pelan kita terus jalankan dan Alhamdulillah ini terus kita tangan terus masalah budidaya sektor budidaya kalau urusan udang sebenarnya udah clear karena harganya sendiri sudah di atas rata-rata kalau budidaya yang lainnya kayak Mujair Lele Lele terutama yang bermasalah karena juga gak boleh buka nah ini dibeli dulu diolah dan sebagainya sudah ada upaya-upaya itu kalau masih ada yang gurami kalau gurami kan ditahan semakin lama juga gak ada masalah tapi yang jelas untuk pakannya kita sudah menghubungin mengundang semua pengusaha pakan dari pengusaha pakan yang ada di Indonesia itu 42 pengusaha pakan sempat ada sebagian yang menaikkan tapi sudah kita koordinasikan lagi tidak ada kenaikan pakan ikan dan saya pikir ini saya pikir banyak membantu ya kan mereka gak terlalu dibebani lagi bantuan-bantuan benih bibit terus kita perbanyak nanti refocusing yang kita lakukan dana-dana pokoknya kalau di budidaya itu 60% dari anggaran yang kita miliki untuk bantuan banyak kalau ditangkap sebagian besar kan sudah bantuannya berkurang karena ditarik anggarannya sementara tapi nanti kalau sudah dikeluarkan lebih dari 300 miliar akan diserahkan bantuan-bantuan lagi ke masyarakat jadi apapun yang akan turun nanti ujungnya adalah stimulus ke masyarakat ya kan jadi bantuan lain yang jelas kebijakan kebijakan hadirnya kita datang itu kan juga bagian motivasi terus cari jalan keluar dengan konsep BLU KKP mempunyai 1 triliun kemana sekarang sudah berkurang terus berkurang saya ajak semua untuk kelompok tadi itu mas di beberapa daerah di Indonesia yang saya kunjungin ke Sulawesi sebagai misal dari Palu Mamuju Pasangkayu Parigi Mutong sampai ke Pohuato bahkan sampai ke Gorontola Utara ke Minahasa Selatan bahkan ke Minahasa Utara kita ketemu kepada serwa pelaku usaha saya temukan pemilik tambak itu rata-rata dia memiliki tambak di atas 5 hektare percaya gak percaya saya tapi produktivitasnya rendah ini yang saya mau tantang kepada mereka untuk yuk daripada memelihara tambak ini terlalu besar kenapa gak kita kecilin kalau 1 hektare menghasilkan gak sampai 1 ton kenapa kita harus capek-capek gedein yang 1 hektare kenapa gak 1000 meter tapi dapet 3 ton ya, ya, betul nah, sisa tanahnya diapain ditanemin mangrove lagi dihijaukan lagi pada saat tanemin mangrove begitu besar kan dia tetap bisa melayara ikan gak ada yang hilang tanahnya mangrove menghasilkan oksigen banyak almas jadi ini yang akan kita lakukan ke depan dengan konsep silvoviseri perikanan berbasis kehutanan hutan kita rapikan dan ini terus kita perbanyak ini juga dulu pernah disemikan Pak Jokowi di Muara Gembong ini akan terus kita perbanyak nanti cuma konsepnya nanti silvoviseri gak merata seperti ditanemin terus dipelihara ikan gak kolam intensifnya kita bikin juga sendiri yang tadi itu satu seribu meter bisa menghasilkan tiga ton ya kan atau bahkan lima ton ada juga itu mas jadi ada yang dua ribu meter bisa menghasilkan sepuluh ton lebih banyak mas jadi mas Kohar saya pikir ini satu terobosan dan menurut saya ini peluang besar saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia penonton Metro TV yang berbahagia tentunya mas Kohar juga tolong ingatkan kami koreksi kami kritik kami silahkan tapi kami tolong cari solusi jalan tengah masalah apapun tidak akan pernah lepas dari pro dan kontra tapi saya sangat percaya dan kami yakin saya diajarkan ke senior saya bagaimana keatasan saya bagaimana yang paling penting yang harus diutamakan masyarakat dulu makanya yang paling kecil ini yang kita pentingkan dulu korporasi jangan anti dengan korporasi ya kan kooperasi aturan mainnya lah yang penting aturan mainnya ada gak ada nah kalau ada yang meraguan itu silahkan sampaikan saya terbuka dikoreksi dengan siapa saja Ombudsman KPK siapa silahkan kami dengan senang hati karena ini udah komitmen kita untuk membangun negeri ini supaya Indonesia jadi maju nah ini kan tadi banyak sekali yang sudah terobosan rencana dan seterusnya tapi kan pada akhirnya kan masyarakat publik harus tahu ini kan selama ini beberapa kalangan melihat atau membanding-bandingkan misalnya Pak Edi dengan Pak Prabowo karena sama-sama Gerindra yang satu menteri paling populer ini nah sementara Pak Edi meskipun belum ada setahun programnya sudah banyak tetapi belum juga terlalu populer nah apalagi menteri sebelumnya selalu meledak-meletup gitu kan terbebani gak dengan suatu ini namanya ngabdi itu kan dinilai macam-macam ada nilai baik ada yang gak baik dan saya sudah siap itu semua jadi yang jelas saya ngucapkan terima kasih bagi yang menilai saya tidak baik karena itu pemicu saya dan saya gak mau berargumentasi terhadap ini karena gak bisa dipaksakan kalau dia nilainya dari sisi sudutnya dia masa saya harus pasakan dia atau saya adu dengan orang lain ngapain biarlah beliau nilai gak baik saya masih sangat yakin ada nilai baik juga tapi satu hal hal yang tidak baik tidak akan menyurutkan perjuangan dan pengabdian saya saya akan terus maju dan saya sangat percaya yang menilai kinerja saya adalah presiden atasan saya jadi ini pegangan saya dan saya tetap akan maju karena semangat yang kami lakukan di KKP ini di organisasi ini yang saya selamatkan bagaimana organisasinya punya nilai dan punya nama seperti semangatnya pada saat memisahkan diri dulu dari Kementerian Pertanian 20 tahun lalu jadi harus ada terobosan-terobosan yang muktahir penangkapan kapal laut saya gak banyak ngomong saya gak gebor-gebor hari ini per hari ini sudah 52 kapal oh 52 52 kapal ukuran besar-besar nilainya satu kapal bervariasi kalau dihitung saya berani yakin di atas 200 miliar total semuanya kalau dihitung satu kapal harganya 5 miliar kali 50 berapa 250 belum lagi yang kapalnya lebih besar lagi ada nilai ekonomisnya kita serahkan ke pengadilan bisa saja kalau niatnya mau dikembalikan saya dapat uang tapi untuk apa gak mau negara harus punya jadi 52 itu sudah diproses ya sudah on the way ada semua barangnya ditangkep dan ingat loh mas saya masuk anak-anak menjaga laut itu mereka gak takut mati kalau saya ada video tapi saya minta jangan disebarkan ada kebetulan yang sudah tersebar dulu tapi yang berikutnya jangan kalian gak usah merasa kecil hati karena gak banyak yang tahu tugas kalian kenapa yang paling penting bahwa kita buktikan komitmen kita ke negeri ini gak harus dinilai hebat oleh siapa saja tapi semangat kita tetap harus hebat karena itu sumpah setia kita yang hanya disaksikan oleh Allah SWT Tuhan yang mahasiswa ini nah mereka coba lihat mereka turun ke laut pada saat kapal mereka kan kalau ditangkep ini kapal kapal dikunci diikat mesinnya digas kenceng-kenceng diarahin ke laut luas siapa yang bisa ngentikan gak ada digas akhirnya terpaksa ditorong kejarkan tempel loncat kepikiran gak ngeloncat dari kapal ke kapal di tengah laut dalam kecepatan itu satu orang masuk dan Alhamdulillah bisa mati mesin itu kapal bisa kita hentikan sikap heroik ini tidak banyak diketahui tapi saya hanya meyakinkan mereka bahwa hari ini tidak ada diketahui percayalah perjuangan kalian tidak akan pernah sia-sia sia-sia kehormatan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita pada saat merebut kemerekaan jangan pernah kecil hati saya bersama Kak Lel wah jalan mas ada videonya dan saya minta jangan dipublikasi saya bilang ke teman-teman biarlah untuk menjadi semangat kita suatu-suatu ini adalah bahan cerita kita ke anak cucu kita bahwa papamu pernah menjaga lautmu pernah menjaga bumimu yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita oleh pejuang republik ini dengan darah dan keringat dan air mata jadi gak usah berpikir untuk dapat nama biarlah sejarah yang mencatat saya sampai semangat mereka saya ajak dan ini yang saya bangun dan saya sangat percaya dan yakin yang baik akan kelihatan baik saya sangat percaya itu dan saya gak perlu nama saya gak perlu popularitas yang saya percaya bahwa kewajiban amanah yang diberikan ke saya harus saya jalankan dan saya kembangkan saya buktikan bahwa yang memberi kepercayaan ini tidak salah yang ngajari saya dari kecil sampai sekarang siapa itu? tidak kecewa siapa itu? guru-guru saya yang sekolah sampai sekarang ngajari tidak malu oh si Edi Prabowo yang dulu saya ajarkan ini hasilnya oh si Edi Prabowo dulu yang tukang semir sepatu saya ajarkan jadi menteri dan bagi saya ini komitmen besar saya merasa belum berbuat banyak tapi saya mohon doa dan mohon waktu dari semua penonton seluruh masyarakat Indonesia kasih kesempatan saya untuk membuktikan yang lebih besar terima kasih Pak Presiden Jokowi sudah mempercayakan saya terima kasih Pak Prabowo Subianto sudah menunjuk saya mewakili gerindra jadi menteri Pak Jokowi pesan-pesan Pak Prabowo dari awal apa yang paling kerja kerja jangan pernah gentar terhadap suatu kebenaran baik ini penutup yang manis Sobat Medkom jadi kita sudah bicara panjang lebar tetapi sebetulnya waktu tidak cukup kita mungkin masih akan bicara lagi untuk kesempatan yang lain ketika ada perkembangan yang lain tetapi kita masih harus ada kegiatan-kegiatan yang lain masing-masing terima kasih atas waktunya yang luar biasa yang diberikan kepada kita jadi Sobat Medkom jangan lupa like share video-video kami lalu subscribe juga video-video kami baik yang di Youtube di Facebook maupun juga di website medkom.id nah Anda akan mendapatkan video-video yang bermanfaat Anda akan mendapatkan klarifikasi yang tentu saja berguna bagi Anda dan informasi kami adalah informasi yang faktual tanpa tanpa hoax karena itu tetaplah di medkom.id saya Abdul Kuhar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati terima kasih